Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat kanal sejarah islam Kali ini kita akan membahas Inilah 9 jenderal muslim terhebat dalam sejarah islam Intro Islam mempunyai jenderal-jenderal perang hebat pada zamannya masing-masing Hampir dari sekian banyak jenderal yang dimiliki oleh umat muslim Inilah 9 jenderal perang terhebat dalam sejarah islam Abu Ubaidah bin Al-Jarah adalah muhajirin dari kaum Quraish Mekah Yang termasuk paling awal untuk memeluk agama islam Ia ikut berhijrah ke Habasyah atau saat ini disebut dengan Etiopia Dan kemudian ia hijrah ke Madinah Ia mengikuti setiap pertempuran dalam membela islam Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW Ia merupakan salah satu calon halifah bersama dengan Abu Bakar dan Umar bin Khattab Setelah terpilihnya Abu Bakar sebagai halifah Beliau ditunjuk untuk menjadi panglima perang memimpin pasukan muslim Untuk berperang melawan kekaisaran Romawi Lalu ia meninggal disebabkan oleh wabah penyakit Saat bin Abi Wakos merupakan salah seorang yang awal masuk islam Dan salah satu sahabat penting Nabi Muhammad SAW Kepahlawanan Saat bin Abi Wakos tertulis dengan tinta emas Saat memimpin pasukan islam melawan tentara Persia di Khadishah Peperangan ini merupakan salah satu peperangan terbesar umat islam Syurah Bil bin Hasanah adalah sahabat Nabi Muhammad SAW Dia merupakan salah satu komandan tersukses dalam pasukan Rashidin Bertugas di bawah halifah Rashidin Abu Bakar dan Umar bin Khattab Dia merupakan salah satu komandan lapangan utama selama penaklukan muslim di Suriah Bertugas sejak tahun 634 hingga kematiannya pada tahun 639 akibat wabah Abdullah bin Amir adalah gubernur Busroh Dan merupakan jenderal militer yang sangat sukses pada masa pemerintahan halifah Rashidin Usman bin Afan Dia dikenal atas kehebatannya dalam administrasi dan militer Pada awalnya beliau pernah mengambil bagian dalam peperangan menetang Nabi Muhammad SAW dan kaum muslim Ia masuk islam bersama Khalid bin Walid Enam bulan setelah masuk islam Beliau bersama Rasulullah SAW menaklukkan Mekah dalam peristiwa Fatul Mekah Ia adalah panglima perang yang bijak dalam mengatur strategi perang Tarik bin Ziyad dikenal dalam sejarah Spanyol sebagai legenda dengan sebutan Tarik El Tuerto Atau Tarik yang memiliki satu mata Adalah seorang jenderal dari dinasti Umayyah Yang memimpin penaklukan muslim atas wilayah Al-Andalus Atau Spanyol, Portugal, Andorra, Gibaltar, dan sekitarnya Pada tahun 711 Masehi Halid bin Walid adalah seorang panglima perang pada masa pemerintahan Khulafau Rashidin yang termasyur Dan ditakuti di medan perang Serta dijuluki sebagai Saifullah Al-Maslu Atau Pedang Allah SWT yang terhunus Dia adalah salah satu dari panglima-panglima perang penting Yang tidak terkalahkan sepanjang karirnya Sultan Mehmed II atau juga dikenal sebagai Muhammad Al-Fatih Kejayaannya dalam menaklukan Konstantinopel Menyebabkan banyak kawan dan lawan kagum dengan kepemimpinannya Serta taktik dan strategi peperangannya Yang dikatakan mendahului pada zamannya Dan juga keedah pemilihan tentaranya Ia merupakan anak didik Syekh Syamsuddin Yang masih merupakan keturunan Abu Bakar Al-Siddiq Salahuddin Ayubi atau Saladin atau Salahuddin Adalah seorang jenderal dan pejuang muslim kurdi Dari Tikrit Atau saat ini disebut dengan daerah utara Iraq Ia mendirikan dinasti Ayubiah di Mesir, Suriah, sebagian Yaman, Iraq, Mekah Hejaz, dan Diyarbakar Salahuddin terkenal di dunia muslim dan kristen Karena kepemimpinan, kekuatan militer, dan sifatnya yang kesatria Dan pengampun pada saat ia berperang melawan tentara salib Sultan Salahuddin Al-Ayubi juga adalah seorang ulama Ia memberikan catatan kaki dan berbagai macam penjelasan Dalam kitab hadis Abu Daud Semoga informasi sejarah ini dapat menambah pengetahuan kita tentang Islam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!